Dapat julukan baru dari pelatih GS Caltex, robot smash mematikan, beri headshot liberal GS Caltex. Julukan pelatih lawan ke mega setelah cederai pemainnya lewat smash petir. Laga sengit terjadi di Liga Voli Korea antara Red Spark melawan GS Caltex. Ini menjadi tantangan tersendiri untuk Red Spark setelah mengalami hasil minor di putaran ketiga Liga Voli Korea. Red Spark yang tak pernah menang atas GS Caltex akhirnya meraih kemenangan penuh dengan skor 3-0. Hal ini karena terlihat ada skema baru yang dimainkan oleh Ko Hye Jin di pertemuan kali ini. Hal ini juga tak memungkiri karena peran besar Megawati di Red Spark saat dirinya diberikan tugas baru oleh Ko Hye Jin sebagai penyerang sekaligus bloker di Red Spark. Spike-spike dan bloking dari Megawati berhasil menjadikan dirinya salah satu MVP di laga itu juga. Karena Megawati memang bermain tanpa celah di laga ini. Spike-spike milik GS Caltex saja sampai tak bisa mengembangkan permainan. Dan Silva terlihat kesusahan untuk menciptakan poin untuk GS Caltex. Momen puncaknya ketika Megawati berhasil menge-headshot Libero GS Caltex saat mendapatkan umpan back attack dari Setter Red Spark. Sang pemain sampai terpental setelah bola super keras dari Spike Megawati mengenai kepalanya. Terlihat sang Libero gagal mengantisipasi bola Spike Megawati dan malah lepas mengenai wajahnya. Sang Libero penting GS Caltex langsung harus ditarik pelatih lawan karena tak sanggup melanjutkan pertandingan sementara. Memar langsung diterima Libero GS Caltex setelah menerima spike super kencang dari Megawati dan mendapatkan perawatan medis. Tentu, headshot ini bukan pertama kalinya yang Megawati lakukan. Karena tercatat sudah 6 kali sepanjang musim ini, Megatron sukses melakukan headshotnya. Spike Megatron yang selalu memakan korban itu memang hal yang spesial dimiliki Red Spark. Sebab Red Spark kali ini memang benar-benar memanfaatkan talenta yang dimiliki oleh Megatron. Tak hanya sang Libero, pelatih GS Caltex pun juga kagum dengan kecepatan bola, hasil spike Megawati yang sangat cepat. Bahkan sang pelatih GS Caltex memberikan julukan yang pantas bagi Megawati karena mampu mengacak-acak mental para pemain GS Caltex. Setelah menghancurkan mental timnya, sang pelatih menyebut Megawati sebagai robot smash mematikan. Tentu, ini bukan pertama kalinya Megawati diakui pelatih lawan. Kami bermain buruk kali ini setelah tak mampu mengantisipasi variasi serangan baru yang dilakukan Red Spark. Dengan kemenangan ini, akhirnya Red Spark mampu bersaing untuk memperebutkan peringkat ketiga bersama tiga tim di putaran keempat Liga Voli Korea musim ini. Nah, menurut kalian gimana nih genks? Aksi Megatron di laga kali ini? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!